musik 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 oke cuy, sekarang di depan kita sudah ada satu buah casing dari Cube Gaming lagi versinya Drillx baru gua buka sedikit sih, langsung kita unboxing aja musik 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 ya ini dia Cube Gaming Drillx kita langsung lihat aja lebih jelasnya oke kita lihat bentukan fisiknya dulu ya ini bagian depannya ini tuh kayak semacam karet gitu deh saiznya ini adalah ATX masa lama-lama kita buka dulu aja oh iya buat kalian yang punya casing temperate gelas kayak gini ngebukanya jangan berdiri ya tidurin terus ngebukanya silang ngebuka dan nutupnya biar kita bisa lebih jelas kenapa harus sambil tiduran? karena banyak kasus yang ngebuka sambil berdiri temperate gelasnya jatuh oke di atas kita dapat dust filter satu pembuka belakang ini mirip sama kayak yang di depan jadi harus pakai obeng nggak sama sih cuma mirip aja ini lumayan berat ya bagian penutupnya di bagian belakang itu ya ini untuk cable manajemennya tidak ada tempat SSD disini ada tapi di bawah ya tempat hard disk atasnya bisa SSD apakah di depan ada? kalau di depan kayaknya bisa naruh disini di bagian alasnya disini termasuk beruntung ya karena di bagian casing depannya itu kita nggak harus congel-conggel jadi tinggal dibuka ininya aja jadi ngerapihin ya ini gampang sih oh iya casing yang ini tuh tersedia dua warna ya ada yang putih ada yang hitam ini yang di gue sekarang yang warna putih ingat sekali lagi kalau ngebuka apapun yang punya bautnya persegi harus diagonal bisa sih pakai tangan juga tuh nggak dikentengnya juga nggak apa-apa ini biar lebih jelasnya ya ada tulisan Cube Gaming nah ini kayak karet gitu oke lah oke ini adalah kabel-kabel front panelnya harus beres-beres dulu ini dapet aksesorisnya karena casing ini form factornya ATX jadi bisa semua ya ATX mau dia motherboardnya micro mau motherboardnya mini dia bisa nah kalau lewat sini front panelnya masukin lewat samping biar lagi paling segitu aja ya kalau untuk casing ini dia tidak dapet pengen lagi dia bener-bener cube casing doang casing ATX warna putih ini bagian belakang tempat ini udah hilang satu apa cuman yang gue doang gak tau deh oke guys nanti akan ada video terakhir ya tapi di next video sekarang kita unboxing casingnya dulu aja thank you udah semua nonton ini termasuk worth it sih casingnya oh iya di atasnya ada tulisan LED LED ada oh tapi LED-nya belah mana disini gue gak liat ada LED-nya oke lah nanti kita liat aja pas udah hasilnya oke LED-nya